Pemirsa berawal tertipu membeli madu palsu. Seorang pria di Kepupatan Oganilir terinspirasi untuk budidaya lebah madu. Hasilnya, selain bisa dikonsumsi sendiri, hasil panen juga menghasilkan pundi uang dengan menjual madu yang dapat membantu perekonomian keluarga. Kita lihat liputannya berikut ini. Siapa yang tidak suka madu? Ya, madu identik dengan terasa madis dan kaya akan manfaat kesehatan, bahkan menyembuhkan penyakit. Madu trigona itama atau biasa disebut madu kelanceng atau madu kelulut merupakan madu yang dihasilkan oleh spesies lebah tak bersengat. Madu jenis ini memiliki keistimewaan untuk daya tahan tubuh lebih tinggi dibandingkan madu biasa. Madu ini juga memiliki kandungan propolis yang tinggi, vitamin, mineral, bermacam enzim, dan antioksidan. Alan Maulana, seorang pria asal desa Talang Sleman, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Oganilir, berhasil membudidayakan madu trigona itama. Alan memanfaatkan halaman belakang rumah sebagai tempat untuk berternak lebah tanpa sengat ini. Alan memilih spesies lebah tanpa sengat dengan koloni yang sudah ada di dalam sarang berupa balok kayu. Saat ini Alan memiliki sebanyak 35 balok kayu atau koloni. Dari 35 balok sarang koloni dapat dipanen satu minggu satu kali secara bergantian. Setiap sarang koloni lebah bisa menghasilkan 500 ml atau satu botol ukuran sedang. Tak heran dalam satu bulan Alan dapat menghasilkan 3 juta rupiah. Kalau jenisnya ini jenis trigona itama. Kalau orang sedang sering bilang, kelanceng, madu kelanceng atau kelulut. Jadi jenis lebah apa ini? Jenis lebah tanpa sengat. Untuk hasilnya dia untuk daya tahan tubuh lebih kuat, lebih banyak. 5 kali lipat daripada madu tanpa biasa. Rasanya sendiri sih seperti madu lain ada beda Pak? Ada agak asam-asam di badan langsung berkeringat. Cuman agak lumayan susah nyari penjualnya. Betul. Selain dapat menghasilkan cuan dari menjual madu, tentunya Alan tidak lagi membeli madu. Apalagi madu palsu yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Dari Ogen Ilir, Firdaus Ayus melaporkan.